Hari ini kalau kita mau ikut buku-buku sirah yang ada semuanya hari ini Islam Abu Bakr dan beberapa sahabat yang Sayyidina Abu Bakr ajak mereka ke Islam. Juga ada bab berikutnya itu Rasulullah SAW mulai bicara sama kaumnya tentang masalah kenabian. Kita mulai dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wainel-ta'allem wa ta'limun nafala intifak. Al-ifadah, al-istifadah, al-tadhakar, al-tadhakar, wal-hath ala tamasak di kitab Allah ta'ala wa sanat Rasulullah SAW. Wa ad-dalara ala ala ad-ada. Allahumma akrimina bil-ilm zayimna bil-ihani bil-janin bil-jaminna bil-taqwa wal-i istiqamu wa-aidna min min jibati nadama biyudhika wa karamika yaa rahuma rahimi. Kita seperti tadi saya bilang ada bab Islam Abu Bakr. juga Islam berapa orang sahabah yang Sayyidina Abu Bakr ajak mereka ke agama Islam mungkin kita masuk di Islam Abu Bakr juga biar kita faham kenapa Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta sama Sayyidina Abu Bakr luar biasa sambil kalau ada yang salah langsung Rasulullah marah itu ceritanya panjang sekali juga jadi khalifah yang pertama tamannya di Algar di dalam gua masa atau waktu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih luar biasa tamannya siapa Abu Bakr waktu dia butuh bantuan sangat butuh ada Abu Bakr itu sifat-sifat ini jadikan Sayyidina Abu Bakr orang yang sampai ahli tauhid ahli bilan bilan yang balim mulia setelah para Rasul Sayyidina Abu Bakr sedih dari dari sahabat dari sahabat juga mereka kasih tahu sahabat tertib sahabat itu fadilah tentang fadilah sahabat siapa yang balim mulia Sayyidina Abu Bakr Umar Uthman Ali ada yang bilang Sayyidina Ali Sayyidina Ali yang balim afdal tapi tertibnya mereka aturan mereka seperti sekarang khilafahnya seperti sekarang tapi yang balim afdal Sayyidina Ali ini bukan masalah disini kita harus mengagumkan sahabat Rasulullah SAW bukan karena kita ikut fulana atau fulana enggak karena Allah ta'ala suruh kita Allah ta'ala Sampai akhir ayat itu Radiyallahu anhum waradhu an Sudah ini orang yang mencaci maki sahabat itu kayak saya sendiri lihat ini mereka gila kenapa karena Allah ta'ala di Al-Quran berfirman Radiyallahu anhum sudah rida kepada mereka juga mereka rida kepada Allah sudah itu balasani Radiyallahu anhum kamu datang setelah seribu empat ratus bilan fulana ini fulana itu fulana ini munafik ini kamu kayak kamu jadikan sendiri Tuhan Allah ta'ala di Al-Quran sampai sekarang kita baca sudah rida kepada mereka juga mereka sudah rida ada berapa orang yang keluar seperti ahli zina satu orang sahabah kita tahu ceritanya dia ahli zina berumboan juga ahli zina tapi setelah Rasulullah sallallahu aqam al-had itu hukuman untuk orang ahli zina ada darah sedikit keluar dari berumboan tersebut ke baju Sayyidina Umar bin al-Khattab Sayyidina Umar bilang wah ini kotornya najis Allah Rasulullah marah sama dia bilang taubat berumboan ini kalau kita bagi-bagi untuk 70 orang dari ahli medina cukup taubatnya artinya walau dia melakukan dosa tapi setelah saya melakukan hukum hukuman kabadak berumboan tersebut sudah itu bersih sampai Rasulullah bersabda setiap orang atau sahabat yang dia salah saya duain atau marah atau kasih hukuman itu bersihnya di dunia atau bersih bersihnya di dunia itu atau di waktu atau masa tersebut sudah bersih pergi akhirnya sudah bersih kita sekarang ada dengar berapa Rafidah Syiah mereka masih mencaci Maki Abu Bakar Umar Uthman juga ada balasan balasan dari nasibah mereka mencaci Ali Ibn Abi Talib Al-Hasan Al-Hussein Ahli Al-Kisar Oh ya Allah ini masalah yang bahaya 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 besar itu bukan masalah kecil karena kamu masuk ke urusan mungkin kita setelah saya urusan Allah Ta'ala Allah Ta'ala ampuni dosa atau terima amal mereka atau tidak ini urusan Allah Ta'ala kenapa kamu bilang enggak fulan ahli neraka artinya wahai Tuhan kita ini bukan urusanmu ini urusan saya ayo masukin fulan neraka masukin fulan tidak mungkin Allah Ta'ala berfirman radiyallahu anum radu'an radiyallahu anum radu'an kamu bilang karena setelah Rasulullah wafat mereka melakukan hal-hal ya betul sahih tapi siapa yang bilang sama kamu Allah Ta'ala tidak rido sama mereka Allah Ta'ala dari awal tahu apa yang mereka melakukan setelah wafat Nabi Muhammad SAW sebelum kamu di dunia ini sebelum Nabi Muhammad sebelum cipta Adam Allah Ta'ala tahu apa yang mereka melakukan setelah wafat Nabi juga kenapa Allah Ta'ala rida kepada mereka setelah mereka melakukan itu ini urusan Allah Ta'ala jadi kita harus berhatian harus berhatian harus kita pegang lidah jaga lidah tentang Quran sahabat siapapun siapapun kecuali yang ada hadis sahih Rasulullah bilang fuland ini ahli naraka dari sahabat dari sahabat juga kalau kita lihat berapa cerita-cerita orang sahabat yang Rasulullah bilang ahli naraka itu mereka waktu wafat na'udzubillah su'ul khatim keluar dari sohbah itu keluar dari agama Islam kalau dia ketemu Nabi masuk agama Islam habis itu keluar Rasulullah bilang ahli naraka mereka cari-cari kenapa kenapa ini ahli naraka dia orang sahabat mereka lihat-lihat ada salah sampai dia wafat na'udzubillah ala su'ul khatim dengan su'ul khatim ini sebabnya Rasulullah bilang ahli naraka jadi disini Abdullah Abu Bakrin Sediq Abu Bakrin Ibn Abi Qahafa ini kunyah kunyah kita dalam bahasa Arab yang mulai ayah atau ibu tapi seperti disini Ummu Ghafari kita disini ada Ummu Ghafari ada Ummu Azami Ummu Azam ada lain enggak enggak ada tapi abah ayah enggak ada Abu Abu itu anaknya Abu Bakrin tapi ini tidak ada anak dari Sayyidina Abu Bakrin Sediq anaknya namanya Bakr enggak ada itu betul tidak ada di namanya aslinya namanya Abdullah Abdullah Ibn Abi Kuhafa Abdullah Ibn Abi Kuhafa wa ismuhu Atiq wa ismu Abihi Kuhafa juga ada yang bilang namanya Atiq Abdullah ini yang seperti kita di Indonesia bilang nama banggil nama langkap tapi yang masyur jadi nama banggil Abu Bakr Abu Bakr sambil mereka tidak tahu namanya Abu Hurairah itu dia bukan orang Al-Madinan bukan orang kota Makkah atau Al-Madinan mereka dengar Abu Hurairah sambil ada hilaf dengan nama Abu Bakr itu sambil dua bulu dua bulu berdapat atau mendapat dari berapa ulama namanya Abdul Rahman namanya Fulan kenapa karena mereka dengar dari waktu dia datang ke Al-Madinan Abu Hurairah tapi disini namanya Atiqun Atiq ini Atiq gelar kenapa Atiq ini Atiq karena wajahnya gantang sekali namanya Atiq Atiq itu seperti kalau kita bilang madu atau makan atau minuman yang segar baru atau mungkin kita bilang susu susu itu dalam bahasa Arab mereka bisa bilang Atiq kalau bilang sama kamu ini susu Atiq artinya baru dari baru keluarin dari kambi atau dari sapi itu namanya Atiq ini maksudnya bersih di sini Atiq bisa jadi gelar nama Sayyidina Abu Bakrin jadi Abu Bakrin ismuhu namanya Abdullah wa lakabuhu Atiq itu Sayyidina Abu Bakr setelah masuk Islam langsung dia bilang saya muslim tidak bukan seperti sahabah kesana kesani mereka masih sembunyi sembunyi wada'ahil Allah langsung setelah masuk Islam Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis saya mengajak berapa orang masuk Islam masih mereka kasih atau pilihan sama Rasulullah tunggu tunggu mau mencawara saya mau istikhara dulu mau kecuali Abu Bakr waktu bilang sama dia aku Rasulullah dia langsung bilang asyhadu asyhadu ilaha illallah wa annaka Rasulullah Rasulullah bersabda ma min rajulin da'autu islam illa wakan lahu hannah hannah itu waktu yang kecil waktu yang sedikit maksudnya untuk fikir dulu saya masuk Islam atau tidak kecuali Abu Bakrin enggak ada Abu Bakrin itu orang yang di kaumnya mereka suka karena akhlaknya bagus juga dari suku yang mulia Quraysh juga dia orang yang ahli ilmi ansab nasab nasab orang Quraysh ya juga dia orang bahasa Indonesia tajir apa itu tajir gadang apa itu dagangan atau apa itu tajir apa itu tajir Fira tajir apa itu tajir tajir budagang 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 oke budagang juga sifatnya akhlaknya bagus sebulu Islam wakana rijal qawmi yaetun hu yaelafun hu lighayri wahid minal amr wakana rijal qawmi itu mereka datang ke rumah sayyidina Abu Bakrin sedih duduk sama dia bicara ya seperti biasa setelah dia masuk Islam mereka masih ada yang datang bilang mereka saya sudah masuk Islam ikut Muhammad mulai dakwah atau mulai ajak-ajak taman-taman yang datang taman tijara itu apa namanya ini pedagangan itu tamannya juga sampai yang masuk Islam karena atau ikut sayyidina Abu Bakrin sayyidina Uthman yang ajak Islam sayyidina Uthman itu sayyidina Abu Bakrin Zubay Rasulullah, di dalam satu hadis Rasulullah lagi duduk ada yang bilang, wahai itu khadim yang membantu Rasulullah bilang sama dia ini ada fulan mau masuk, Rasulullah bilang sama dia, boleh kasih izin, kasih kabar gembira dia ahli surga satu, dua, sampai sebulu orang, itu sampai kita belajar apa itu Rasulullah kasih kabar gembira ini ahli surga, tapi kenapa Rasulullah banyak, kita sudah dengar di dalam sirah itu, banyak Rasulullah kasih tahu sama fulan sama fulan, ini mereka beda, karena di dalam satu majlis dalam satu waktu, Rasulullah kasih kabar ke mereka, ini ahli surga ini ahli surga, ahli surga, ahli surga sampai jadi ada fadilah tentang sahabah tersebut oke, fa aslama biduaihi, fima balagani Uthman Ibn Affan, Ibn Abil As Ibn Umayyah, wa Az-Zubair Ibn Al-Awwam wa Talha wa Abdurrahman bin Awos wa Manhan wa Saad ibn Abi Waqqas ini berabba uran dia langsung bawa marikah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hiina istijabu, fa aslamu wa sallu, wakana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yakul, fima balagani ma da'autu ahadan ilal islam, illa kanat fihi indahu kabwah wa nabar, wa nabar, wa teradud ya, maju, 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 mundur so, ragu, ragu illa ma kana min Abi Bakrin ma'aka ma'ain hiina dakartuhum fa kana haulai nafar al-thamani aladzina sabaku al-naas bil-islam fa aslamu ini tuju ataw dilaban uran yan kita kumarin bilan sayyidina abu bakrin sayyidina zaid bin haritha uh utman sa'id bin abhi waqqas talha azzubayt juga kita bilan sayyidatina khadija itu yan mungkin dilaban uran yan balin burtama ataw mereka yang masuk agama islam subulum selain ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam abu bakr juga dia asli seperti tadi saya bilang dia taman nabi sebelum rasulullah jadi kenabiyan dari sebelumnya waktu rasulullah bilang sama dia saya jadi rasul atau sudah kenabiyan langsung masuk atau terima agama tapi juga sayyidatina abu bakr ajak atau keluarganya sampai dia di makkah itu di dalam ceritanya tidak bisa kasih ceritanya semua tapi di makkah itu dia bikin musallah bikin musallah di rumah di rumah dia baca Al-Quran yang sudah turun di dalam suara yang bagus yang baik sampai mereka takut dari Abu Bakr karena dia baca di musallah di rumah bersuara suaranya suaranya bagus sampai mereka lihat ini bahaya sama anak kita nanti banyak yang ikut suruh sayyidatina abu bakr keluar itu nanti kita belajar di akhirnya di ceritanya setelah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai ajak atau mau atau dapat sudah mulai dakwa kebada uran uran lain la ilaha illallah sebin tari ya kalabna ishaq thumma dakhal alnas fil islam arsalam min alrijal wal nisah setelah sayyidatina abu bakr masuk islam lapan itu sebulu uran mulai atau mreka masuk islam ini banyak yan mulai ikut dari sayyidina abu daral lgifari yan dari delwar dari masul juga mreka mulai lihat ini rasulullah musukhita quran kuffar quraish kenapa mreka lihat rasulullah musukh karena dia tidak menimba tuhan mreka yan dari bat hatta fasha dikru islam bimakka wa tahad dtha bih thumma in allah azza wajal amara rasulullah sallallahu alaih itu tiga tahun selama tiga tahun namanya dakwah sirriyah rahasia rasulullah ajak atau dakwah kepada orang yang kenal beda ya kan beda sama yang ini nanti datang itu datang sama fula bilang sama dia saya rasul bisa ikut atau tidak rasul apa ini sudah mulai ada yang ikut ada yang tidak beda sama itu berapa waktunya tiga tahun di dalam tiga tahun itu kalau tidak salah yang masuk agama islam berapa orang itu sampai 30 35 38 tidak sampai 40 orang yang masuk agama islam yang ikut nabi muhammad sallallahu di masa dakwah sirriyah masa dakwah sirriyah itu mereka mulai itu rasulullah ajak berapa orang sendiri ada yang ikut sampai 30 atau kurang lebih 40 setelah itu turun atau ada satu ayat yang Allah ta'ala menurunkan ayat al-quran fasda' bima tu'umar wa'arid anil musyrikin wa'arid wa'arid ini 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 sudah jangan ikut cara ini sekarang harus cara yang umum bagaimana cara yang umum itu seperti khutbah khutbah seperti cirama cirama seperti mereka ada musim haji mereka ada berapa basar basar ukad namanya ukad ada berapa basar di dalam basar Rasulullah berdiri bilang wahai suku fulan aku nabi amrika adayan taniya adayan 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 oluk oluk juga wakana bainama akhfa Rasulullah sallam amrah wa'istatara bi ilahan amrah bi dhahar dini 3 sanawad fima belahan min mabah thum ma ta'ala fasda' bima tukmar wa'arid anil musyrikin fasda' bima tukmar wa'arid anil musyrikin la ilah ilah wa'anzir ashirataka al-akrabini wakhfid jenaahaka biman attabaka min al-muminin wa'kul inni anil nadir al-mubin isda' bima tukmar isda' ifruq bain al-haq wal-bat bahasa andolusia bisa ataw tbisa ataw bisa lah di antara haqdan batil kasitaw samum amrah ini salah ini ini brat brat kalih kita ini sekarang banyak disini saya kenal atau tau atau lihat mereka karena mereka semangat pasti paham banyak yang sudah punya kelas punya TK TPA atau macamnya dia mulai dakwah tapi kalau ada yang ganggu sedikit atau lihat ini berat sekali berat betul berat betul tapi manfaatnya untukmu untukmu sendiri juga berat juga tapi bukan berat seperti berat Nabi Muhammad s.a.w. karena kamu kalau kamu ngajar sekarang mau ngajar Al-Quran banyak yang ngajar Al-Quran enggak itu Rasulullah sendiri jadi berat di masa atau kalau kita kasih apa bahasa 9 apa berbeda di antara kita dan Rasulullah jauh tidak mungkin kita ada timbangan sama Nabi Muhammad s.a.w. kenapa kamu lihat ada yang ganggu kamu ya ganggu kamu bilang apa bilang kamu tidak benar ini tidak salah gampang tapi ini Rasulullah mereka bilang ini orang gila orang sahir tukang sihir mereka keluarin Nabi Muhammad dari tempat yang enggak ada yang ganggu kita ayo keluar dari rumah atau dari kutamu enggak ada kita masih di dalam keadaan yang baik sekali kalau kita lihat Sirah Nabi Muhammad s.a.w. juga ini caranya Rasulullah s.a.w. atau kita sama zaman Nabi Muhammad ini sekarang kita bilang buka mungkin kita bilang buka sekolah atau buka teka atau buka itu ngajar agama Islam atau bikin majlis majlis ta'alim majlis ta'alim kita diantara jemaah muslim mungkin yang tidak suka diam saja selesai ini fulan lagi waktunya kosong mau isi waktu itu yang mungkin balin barah di bicara bicara kita atau mungkin bilang ini fulan lagi cari duit atau mungkin kasih katanya ada enggak ada yang selamat dari situ ini siapa masih muslim tapi Rasulullah mau bikin seperti itu diantara jemaah masih tidak iman kepada Allah ta'ala masih mereka masih lihat Tuhannya di Al-Qa'bah itu yang batu betong-betong itu tersebut kamu bilang sama mereka ini bukan Tuhanmu ini Tuhan palsu bagaimana kita sendiri sekarang kalau saya tanya sama siapapun yang disini kamu punya taman yang non-muslim banyak banyak sudah pernah bisa bilang Tuhanmu itu palsu ini salah tidak berani ini ini tamanmu masih dekat dia bisa ketawa-ketawa kamu sudah selesai mungkin sungkan sedikit tapi 2 hari 3 hari ketemu sama kamu bilang sama kamu ya saya marah karena kamu kemarin masuk di urusan saya atau pilihan saya kenapa ya sudah selesai tapi ini enggak enggak Allah ta'ala bilang sama dia kasih tahu ini salah ini benar mereka lihat ini agama ayah kita sama kakek terus menerus lihat Muhammad salah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sudah mulai da'wah di dalam cara yang jahar namanya jahar setelah fasda bimata umar itu Rasulullah butuh mau salat mau salat salat alaih 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 salat marika di waktu tersebut tabi bukan lima far dunga salat marika waktu itu bayda sedikit marika bergi ka apa at shi'abi artinya tida salat di al masjid al haram sekarang marika klo kadil war makkah marika salat di situh juga mereka sembunyi sembunyi tidak bisa salat seperti sekarang kita jamaah lihat orang 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 Quraish lihat itu mereka keluar dari agama kita sampai mereka bilang sabi sabi itu yang balik kita di dalam bahasa agama kita murtad murtad itu yang keluar dari agama islam atau balik ke agama lain itu namanya murtad tapi mereka juga tidak bilang murtad bilang sabi sabi itu keluar dari agama kita ke agama lain bilang sabi sama si hampa itu sama yang bawa agama yang baru tapi itu fikiran orang ahli fisik orang ahli maksiat kamu wajar Al-Quran mereka lihat kula jadi jadi kita harus tambah semangat harus tambah yakin kenapa berarti saya jalan saya jalan benar jalan saya jalan sah kenapa ada ada contoh saya Rasulullah Rasulullah mereka melakukan sama Rasulullah seperti ini tapi kalau enggak mereka terima kamu tidak ada yang ganggu harus kamu cari ikhlasmu beriksa ikhlasmu beriksa agama beriksa dakwa ini ada salah masi ada salah kala fabayna ma saad bin abdi wakas bin nafarin bin as-ahab rasulullah sallam bishyib bin shahab makkah id zahar alihim nafarin al-mashrik in musallum fana karuhuhum wa'abu alihim ma yasn'ah hatta kata luhun fadrab saad abdi abdi wakas mereka berabat berabat itu salah di keluar mereka keluar ke deluar makkah salah di di deluar itu dalam satu hari itu sahab bergi salah seperti biasa ada satu orang atau ada orang musyrik musyrikin datang lihat sahabah lagi solat seperti biasa kenapa ini agama baru kamu keluar dari agama kita seperti biasa sekarang kadang-kadang kita jamaah muslim sama muslim berantam sampai mukul sampai penuh banyak seperti itu ini kenapa kita kasih cerita disini karena ini cerita yang pertama mereka berantam terus sampai takatalu itu dalam bahasa arab berantam kan mudarabah tabarabu apa makna tabarabu nukhbah nukhbah tabarok saling takatalu tapi itu mungkin kita bilang pakai bedang ini enggak di tangan di tangan sama tangan bukul bukul saling bukul saling bukul tapi waktu itu sahabah belum siap-siap punya senjata atau bedang atau itu macamnya belum mereka mau salat berkelahi 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 oke betul hasilnya tadi bilang mereka tidak punya tidak belum punya atau belum mereka belum siap apa namanya ini bawa bedang atau itu sayyidina Sa'd ibn Abi Waqas waktu itu seperti biasa kalau kita marah lihat yang di depan mu bukul ada kayu ada gelas ada meja ada sesuai marah mu dia lihat lahyu ba'ir lahyu ba'ir itu rahan rahan unta rahan unta yang mereka sudah makan tolannya masih ada tolang rahan dia ambil satu bukun satu orang musyriki keluar darah itu mereka bilang ini darah yang pertama keluar waktu Islam masuk ke makan keluar dari siapa bukan bukan masalah dari mana dari siapa artinya ini darah yang pertama siapa yang itu saya sampai keluar darah ini yang pertama jadi kalau kita kasih bayangan sedikit bagaimana hidup mereka hidup mereka ini kalau kita masuk kalau kita masuk apa namanya ini mungkin bilang bindah rumah ke RT baru bukan RW dari RT ke RT baru rasa kaya kaya asing ini mereka agamanya baru juga mereka musuhnya itu orang Quraysh yang paling besar juga belum ada mereka belum bisa kita mungkin kasih setelah berdiri sendiri masih butuh dari sana dari sini biar bisa menyabar dakwah juga mereka masih sedikit juga orang yang masuk orang-orang yang masuk Islam itu masih orang yang bukan seperti kita bilang menjabat yang besar diantara Quraysh enggak Abu Bakr orang biasa Bilal ini Talha Saad yang tadi bilang Az-Zubair itu orang yang biasa bukan orang yang bisa siap-siap tentara juga Allah belum suruh Nabi Muhammad Masih ajak kaum dalam cara yang bagus kita besok insyaAllah masuk bagaimana caranya Rasulullah S.A.W setelah turun ayat Rasulullah naik ke Jabal S.A.W dia manggil wahai orang Quraysh wahai orang Bani Adi ya Bani Tamim terus semuanya dia dalam suara bersuara itu teriak-teriak atau undang atau mereka datang semuanya ada apa dia bilang sama mereka kalau saya bilang sama kamu ada tentara di belakang maka ini datang ke sini kamu siap atau tidak bercaya sama saya atau tidak mereka ya bercaya karena kita belum pernah coba kamu apa namanya dusta atau buhum bilang aku Rasulullah ya Abu Lahab bilang tabban laka alihada jama'atana tabban laka itu kata yang buruk di dalam bahasa Arab Allah Ta'ala menurunkan tabbt tabbt yada abih lahab watab ma aghna an him ma luhu wa ma kasab jahalana Allah wa ayyakum minal lazina yastamihuna alqawla fayttabihuna ahsana bisa baca jubba wafakana wa ayyakum lima yi wahib wa yardha inu akram al-akram inu wa rahim wa rahmin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahib wa alhamdulillahi rabbil alam alam wa sallam